Halo guys semuanya kembali lagi di Vector Project, kali ini Vector Project akan mengusung tema yaitu editing video yang simpel dengan menggunakan handphone kali ini kita akan belajar barang bermain-main dengan yang namanya chroma key apa sih chroma key? chroma key adalah fitur yang disediakan oleh aplikasi KineMaster yang dimana nanti kita akan menggunakan KineMaster itu sendiri untuk membuat yang seperti ini atau mungkin merubahnya seperti ini atau mau ini nih? oke semuanya bisa dilakukan hanya dengan satu aplikasi yaitu KineMaster ayo kita mulai tapi semuanya kita lihat yang pesan-pesan berikut ini oke teman-teman untuk langkah awal kita masuk dulu aplikasi KineMaster nya setelah masuk klik tanda plus lalu pilih rasio 16.9 lalu akan masuk di lembar kerja lalu masukkan media background terserah warna apapun di pospan nya seperti kisar 1-2 menit oke untuk langkah berikutnya kita klik centang lalu klik layer masukan video footage yang tadi sudah diambil oke lalu perbesar dengan mengklik ini split screen oke lalu dibesarkan geser ke paling kiri lalu play lalu crop di bagian video yang saat sedang mengganti pakaian kita cari kita cari ya kita lihat oke disini kita memberikan sedikit agar pas ya disini lalu kita pilih backup pilih trim add playhead lalu centang lalu play lagi oke oke lalu pilih lagi yang sama pilih objeknya lalu cut split add playhead oke disini kalian bebas untuk membuatnya beberapa kali saya membuatnya 3 kali setelah itu split add playhead lagi untuk sisanya sisakan beberapa detik dari video untuk closing setelah itu bebas kalian ingin memotongnya semua ke belakang atau ingin menyimpannya kalau saya akan meng-cut untuk meminimalisir waktu oke setelah itu pada klik video yang setelah cut yang pertama perubahan yang pertama disini lalu kita pilih disini color filter kalian bebas memilih warna apapun untuk pertama saya akan berubah menjadi warna merah ya seperti ini oke kalau dirasa pakaiannya terlalu gelap tenang kita bisa ubah di color adjustment kita naikkan sedikit ya mungkin segini lalu klik centang lalu video cut yang berikutnya sama seperti tadi pilih color filter lalu kita ubah ke biru oke sudah masih terlalu gelap kita pilih color adjust kita naikkan sedikit oke segini lalu video yang terakhir kita lakukan sama color filter saya pilih hitam putih aja mungkin agak-agak hitam semi abu-abu ya melakukan yang sama color adjust kita naikkan sedikit oke setelah itu kita play videonya akan berubah seperti ini kenapa saya menggunakan baju hijau karena warna hijau akan saya hilangkan dengan menggunakan chroma key oke yang pertama kita duplikat footage yang pertama yang sebelum berubah dengan mengklik titik tiga di sebelah kiri lalu pilih duplikat nah sudah muncul di bawahnya lalu kita manjangkan sampai video itu berakhir samakan ya oke sampai video berakhir jadi video ini bakal menumpuk di atasnya nah untuk mengaktifkan chroma key kita klik video yang duplikat lalu klik chroma key enable lalu aktifkan key color menjadi warna hijau oke sekarang kita lihat hasilnya ya jika di bagian belakang agak gelap kita klik lagi chroma key nya kita ubah settingan ya tidak perlu takut iya iya seperti ini iya sudah seperti ini kita klik centang lalu kita play lagi yep untuk yang terakhir ya seperti ini teman-teman sangat mudah sekali kan untuk melakukannya dan jika ingin menambahkan lagu Anda bisa menambahkannya klik audio lalu masukkan lagu terserah apapun klik tanda plus ratakan kepala giri cut videonya sesuai dengan video yang kalian inginkan beberapa menit ini dengan pilih trim and split hapus ke kanan trim to the right of playhead oke sama juga ini yang belum dihapus nah background sama kita hapus trim to the right of playhead oke setelah itu tinggal kita save klik tanda share pilih kualitasnya lalu pilih export ya video telah selesai bisa kita play dulu lihat hasilnya nah gimana teman teman mungkin ini 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 nah gimana teman teman mudah sekali kan untuk berikutnya gue akan ngejelasin tentang apa itu kromakin lebih detail di video berikutnya oke so jangan lupa untuk klik like comment dan subscribe ya channel gue untuk biar tau update tanggap baru dari video ini terlihat loncengnya di kan see you on the next video selamat menikmati